yo halo apa kabar kalian semua guys selamat datang di sleeping kembali ya dan aku bakalan nge-review kaliannya lah Samsung Galaxy A12 dengan RAM 4GB guys dimana sebelumnya sekitar 9 bulan yang lalu udah pernah nge-review HP ini dengan RAM 6GB jadi kali ini aku bakalan nge-review yang RAM 4GB guys disini kalian bisa lihat ya HPnya memiliki RAM 4GB dengan internal 128GB guys oke nggak usah banyak bacot lagi langsung aja guys disini aku buka untuk skor Antutu dari Samsung Galaxy A12 ini guys Halo Abdul Muttalib yo Halo semuanya Ridho Asepuddin mantul banget ya semua guys yang join dan Yap ini untuk skornya lebih tinggi dibanding Samsung Galaxy A12 dengan RAM 6GB guys HP ini memiliki skor 111457 dimana skor CPU nya 41.530 menggunakan Helio P35 guys di sini lah Helio yang old guys ditambah GPU nya juga menganggap PowerVR GE8320 yang sama dengan yang sebelum kita udah pernah live ya Sam Advan G9 Pro guys ya udah itu aja untuk mengenai skor dari yang tutuh HP ini guys dimana kalian bisa lihat HP ini memiliki resolusi layar cuman 720x1600 dimana kamera belakang disini kedeteksi dari antutu cuman satu doang ya 12MP guys dan total RAM 4GB dan tersedia di sini 2,14 GB dengan penyimpanan internal dari 128 ya ini ada kesalahan penulisan dari antutu tersisa 105 GB dan HP ini masih memakai seri IMMC guys ya udah nggak usah banyak bacot bahasa-bahasa lagi ya di sini aku langsung masuk dalam Free Fire Max nya aja guys kita langsung aja ya lihat kekuatan dari Samsung Galaxy A12 ini guys dan sebelumnya aku bakalan menggunakan jaringan data kota seluler dulu guys tuh Oke guys typing dulu dong guys kalian berasal dari kota mana aja nih guys biar aku bacain satu-satu guys ya karena ini masih loading screen ya agak lama dari Samsung Galaxy A12 ini ini guys Halo Aiman Halo ada Pistar Seven ya ini adalah aduh ini ngapain sih Astaga setting oke dari Malaysia Wah mantul aja Jawa Tengah ini deh kita sini GG gaming ya udah lama banget ngikutin channel kita guys aku dari Johor Malaysia Bang Oh ya mantul ini kitab game ini always always hadil di dalam live kita guys anjing kok sama Dai apanya Dai Kalimantan Timur oke mantul ya orang Kalimantan guys di Kalimantan ada kuyang nggak guys dari Manokwari Bang Padang wah mantul ya aduh Om Padang Pante itu artinya apa ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Penaldo Tampan gue orang Cirebon wah mantul ya sepudin ya Anggi jadiin moderator bang nanti aku bakalan lihat ya siapa yang paling aktif dan aku bakal jadiin moderator dalam satu kali live ini guys aku dari Rusia Bang aku Jordi Waalaikumsalam ya langsung aja guys kita masuk ke dalam Free Fire Max dan aku nggak bosen-bosen buat ngingetin kepada kalian semua jangan pernah lupa setting sinkronisasi kalian ya dengan cara kalian upload di HP lama kalian lalu klik download di HP baru kalian download Free Fire maka settingan kebelian bakal kembali seperti HP kalian yang sebelumnya guys Oke nggak usah banyak bacot langsung disini aku masuk ke dalam CS rank guys ya Oke bagi teman-teman semua yang masuk CS rank disini aku buka team code guys ya mudah-mudahan aja disini nggak ada yang namanya beban-beban gaming kayak kemarin aku main guys Oke udah udah pada masuk ya Oke udah pada full guys Oke udah full dari SLP ya langsung aja masuk dalam CS rank dari HP ini guys Bang sebut pantat Oke guys ini udah nggak silau ya guys ya Sorry guys Jadi aku udah pakai lighting baru ya untuk live streaming sama untuk bikin konten itu lightingnya harus beda ternyata guys nggak sama ya Oke guys Halo Kicap Gaming ya Zara channel ya Oke guys kita udah masuk ke dalam Free Fire Max guys dan Samsung Galaxy A12 ini sangat lama sekali sampai-sampai kami bisa lihat ya ini udah langsung keluar dari pembatasnya guys kalian menggunakan HP apa aja guys coba typing di sini guys biar aku bacain ya HP siapa di sini yang beli gentang nanti bakal aku dapat nanti bakal aku give ini ya guys ya aku give sendal bekas guys anjing ada orang coba eh anak tembakku bodoh Allah masih ada kontrol-kontrol bajingan tuh 2 3 4 5 meninggal kau anjing Oke langsung aja kita rasgah anak anjing ya kabur ya kabur ya kabur tadi sok keras ya kan lupanya kabur ya udah kabur meninggal anjing kalian tengok nih guys responsifnya Gigi gaming ya walaupun ya aku rasain di sini ada yang namanya torch delay dari Samsung Galaxy A12 pecah anjing kepala kau babi ya mampus kok babi telas anjing kalian tengok nih guys ya ini kepalanya pecah guys kalian lihat pecah headshot ya oke guys ya itu artinya guys HP ini memiliki responsif yang GG gaming walaupun HP ini memiliki yang namanya torch delay dengan semua kerata kanan guys oke di sini patah-patah ya guys ya dan oke udah boyang yang pertama dan kita baca lagi komentar kalian ya Pistar 7 dengan Redmi 9 anjay Samsung j5 masih ada ya emang j5 masih kuat ya bener-bener aku Poco X3 Pro berang 9c wah mantul ya teknopopa ya teknopopa yang menggunakan teknopopa coba typing ya di sini ya Tekno itu bagus nggak sih buat main app guys Redmi Note 9 Bang kok lu kemarin pada tobat pada tobat aku Samsung A12 Bang wah mantul ya sama nggak sini we Muhammad Jaki Amin sama nggak sih HP yang kau gunakan dengan HP yang aku gunakan kali ini ya soalnya yang aku rasain ya walaupun responsif HP ini yang namanya memiliki yang namanya berat-berat gaming tapi HP ini masih gampang buat jadi merah-merah gaming guys langsung aku coba untuk rasanya aja guys ya bentar guys Bang lu kalau mau ngatain orang ngaca dulu Iya siap-siap-siap karena gua nggak jago tapi paling nggak mainnya itu gabung ya jangan misah-misah anjing kalian lihat oke langsung aku rasanya guys anak orang kayak anjing ada orang di belakang weko CES gas nah di sini kalian bisa lihat ya di sini kalian bisa lihat cukup ramai orang dan HP ini nggak ada ngalamin nge-prem parah yang aku rasain dari Samsung Galaxy A12 ini guys Bang saran aku nggak usah pakai bayangan ya bener ya soalnya pakai bayangan di dalam CS range aja HP ini udah ngalamin yang namanya kayak touch touch delay guys ya touch delay-nya kerasa sekali dari HP ini ketika kita set semua gerata kanan guys Bang jangan masukin nggak adalah desain bodoh ini kan live streaming bodoh Halo Dani selamat datang di live kita ya Bang Rp5 tes Mobile Legends Bang Yap nanti ya tunggu Mobile Legends nanti bukan aku yang ngetes guys orang lain ya jadi Bang gua P22 kok lancar ya ya lancar mungkin bukan lancar ya tapi karena kamu udah terbiasa menggunakan HP kentang jadi kamu udah terbiasa melihat ya ya nge-prem gitu guys nanti tes standar aja Bang ya oke habis ini aku di dalam rangkat game bakalan tesnya di grafik standar karena disini bisa lihat ya di CS range aja dengan semua kereta kanan HP ini udah ada ngalamin yang namanya patah-patah sedikit guys dan ngalamin touch touch delay gaming guys Oke mana musuhnya guys bagian responsif sih GG gamingnya HP ini guys kalian lihat lagi guys anjing mana sih musuhnya pecah hehehe kentol lagi kentol lagi ya anjing mah guys kalian kalian apa sih aku aku lupa menanya apa anjing terges aku ingat-ingat dulu ya aku tadi menanya apa ya Oh guys suara musiknya ngeganggu masih guys kalau misalnya suara musiknya terlalu keras mengganggu suara media dari game ini silahkan typing yang ke-1 guys Bang itu belum maksimal sini ya Nekaran nama Nokia bapak gua nggak ada otak ya kontrol Oke terlalu keras ya suara musiknya Oke guys aku kecilin dulu ya ya guys gimana guys masih terlalu keras nggak guys udah aku kecilin ya suaranya ya soalnya agak terlalu besar sih yang aku rasain dari suara speaker dari musiknya ya nol pas Bang nah ini udah pas ya guys berarti ya udah aku kecilin ya Bang chipsetnya apa Helio P35 12 NM ya nggak usah pakai musik enggak seru ya nggak pakai musik membosenkan guys Bang realme 8 rata kanan dong soalnya mau beli udah pernah kita review ya nonton aja dulu live aku eh kalau live ya itu nonton aja konten aku yang sebelumnya guys karena udah pernah aku review dari realme 8 dengan semua kereta kanan guys ya kalian lihat lagi aku harus fokus dengan layarnya guys kalau kalian perhatiin di sini udah ada ngalamin patah-patah dari HP ini dan terus delaynya ya ya pas-pasan lah ya kalau menurutku guys langsung aja aku coba untuk ras di sini kalian lihat ya untuk pergerakannya memang lumayan parah guys ya lumayan parah guys pecah lah bodoh ah berlindung kok anjing dari itu ini si anjing ini ala ah aduh-aduh wwee backup wwee pecah kepala wwee mampus kau anjing meninggal kok kan ya kalian lihat guys ya ini sangat mantul sekali guys bagian responsif lahirnya buat kalian menjadi merah-merah gimang guys anjing sini kau manjokoh sini kau anjing alah nggak usah pake-pake global napa cuo nice rata guys ya nanti kau baby pecah kepala kawan jeng headshot guys ya jadi memang bener-bener pantul guys bagian responsif dari Samsung Galaxy A12 sementara ya dalam 10 menit aku gunakan dari Samsung Galaxy A12 ini kalian bisa lihat untuk bagian panasnya di sini udah menuju ke angka 40 derajat guys di sini udah stabil di angka 39 ya dan untuk bagian layarnya memang udah keras sangat sih guys yang aku gunakan dari HP ini dan ya kalau misalnya kalian pakai HP ini on mic of mic ini tetap sama guys suaranya tetap bisa kalian dengerin suara step musuh yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan kalian guys suara stepnya nggak ada problem apapun ya tetap normal nggak ada masalah apapun dan untuk suara speaker walaupun HP ini berfungsi speaker di bawah bagian bawah doang ya tapi di sini untuk bagian suara cukup maksimal yang aku dengerin nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar guys oke udah ada orang guys 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 bentar guys bentar guys kita coba untuk ras kembali ya dan ini kalian lihat lihat ya guys ya ngalamin alah lompat-lompat baik kok taik babi perempuan nggak ada otak memang meninggal kok kan tau apa itu lompat-lompat dari tadi heran kali aku ya kan udah nggak pakai shotgun lompat-lompat lompat-lompat dan ya udah guys ya di sini emm nah patah-patah guys ya oke dan Buya Yap udah selesai guys ya kita tes bagian responsifnya intinya dari Samsung Galaxy A12 ini punya responsif yang GG gimang guys namun sayangnya aja ya ketika kalian set di semua kereta kanan walaupun di dalam CS rank HP ini nggak terlalu bagus pergerakannya di dalam CS rank guys jadi aku sangat tidak menyarankan kalian buat set grafiknya di semua kereta kanan guys jadi langsungnya kita masuk ke dalam ranked game kita coba ganti grafiknya ke grafik standar dan kita mainkan di dalam ranked game guys Oke kita udah selesai guys dan untuk baterai aduh guys sorry banget guys bagi kalian tadi yang perhatiin baterai coba kalian lihat ya di sini 78 sisanya dalam 11 menit pemakaian coba typing di komentar guys yang tadi nonton dari awal ya lihat nggak sih ini di berapa persen guys baterainya ya langsung kita masuk ke dalam ranked game kali ini guys dengan grafiknya aku ganti ke grafik standar dengan 60 IPS ya langsung kita masuk ke dalam ranked game guys kita bakal lihat performa dari Samsung Galaxy A12 ini Samsung Galaxy A12 guys enggak lu Scroll Scroll apanya ya Bang Samsung A12 versi Exynos Oh nggak tahu emang ada ya Bang coba Ultra rata kiri sama ya udah aku cobain sebelumnya sebelum aku live aku udah cobain itu hasilnya sama dengan rata kanan jadi nggak terlalu perpengaruh karena HP ini masih menakai Helio P35 dan masuk ke dalam obi di detik ke-28 ya di bawah 30 padahal ini grafiknya udah set ke grafik standar guys jadi ya wajar-wajar ya dikarenakan HP ini masih memakai HP ini masih memakai chipset yang memiliki 12nm ya menggunakan game yang pernah apa ya paling berat lah ya game yang paling berat yang pernah diciptakan oleh umat manusia guys jadi wajar aja ketika HP ini nggak nyampe di angka 30-an namun di sini untuk bagian responsif kalian bisa lihat di dalam lobby HP ini nggak ada yang namanya touch delay guys Oke kita masuk dalam pesawat dan baterainya berapa Bang awal pakai baterai 80 Bang berarti sangat awet sekali ya HP ini ya cuman 2% doang Oh GG gaming ya jipan ini ya melihat-melihat-melihat semua sampai detail guys Oke kita masuk ke dalam map purgatory guys guys kalian download page semua enggak ngasih di HP kalian guys buat main prepare soalnya aku kalau misalnya main prepare nggak download semua pegnya itu rasanya kurang mantul guys kalian downloadnya sih guys aku pengen tahu nih guys coba typing-typing dikomentar guys haswa wah apa haswa Allah mah kawan-kawan nggak ada yang pakai palkon cok oke oke ngalamin patah-patah guys ya ngalamin patah-patah guys anjing hebat jarir salah server bangsat aku download full Bang dan lah kecuali HP kentang anjay enggak dota em menghina HP kentang anak anjing Bang habis live upload video baru enggak em upload video baru ya infinicode 11s guys guys nanti-nanti sore guys kalau misalnya nggak ada halangan aku bakal upload di nanti sore di jam 5 atau jam naman guys ya oke di sini di dalam rumah untuk ngeluting cukup baik guys sampe nya di sini nggak ada ngalamin problem apapun dan sorry guys di sini kayaknya aku harus ganti jaringanku karena di sini untuk menggunakan jaringan WiFi aku menggunakan pers media ini kurang stabil guys jadi di sini aku coba set ke sinyal data seluler aja guys Oke di sini kita bakalan lihat performa yang sebenarnya ya karena di sini aku cobain dengan sinyal data seluler guys Yap dan yang harus kalian tahu ya sebagai informasi aku menggunakan HP ini bukan di dalam ruangan ber-ac maupun di ruangan yang ada kipasnya jadi sama sekali guys di sini nggak ada kipas nggak ada ac dan ruangan yang sangat tertutup ya jadi di sini kalau misalnya ada peningkatan panas yang terlalu singkat gitu ya cepat banget panasnya itu wajar dikarenakan aku menggunakan HP ini di dalam ruangan yang hampa udara guys dan aku aja juga di sini ini menggunakan HP ini memakai baju astronot guys ya jadi wajar-wajar aja kalau misalnya HP ini ngalamin panas berlebih ketika kita gunakan main FF guys teknopova 2 Bang ya nanti ada di dalam rumah di sini setiap ketika aku baru masuk dalam rumah ini udah ada ngalamin yang namanya sedikit patah-patah guys tapi wajar-wajar aja guys yang namanya juga HP kentang seperti aku bilang tadi guys Nah itu udah ada patah-patah tapi yang paling aku seneng dari HP ini ya HP ini memiliki responsif gg gaming guys responsif responsif gg gimang anjing enak banget ya tadi di cesternya udah lihat ya untuk headshotin kepala binatang ini sangat mudah sekali menggunakan Samsung Galaxy A12 ini guys intinya 11S Bang keras tuh ya nanti aku bakalan upload dan jangan skip-skip ya aku sangat menyarankan kalian yang nonton video aku setelah aku upload tolong jangan di skip-skip segala informasi yang sampaikan di dalam konten aku udah mencakup semua yang harus kalian tahu untuk bermain prepire guys jadi kalau misalnya kalian skip-skip lalu tanya kembali komentar mohon maaf guys aku enggak bakal bales komentar kalian nah dikarenakan di dalam video aku udah jelasin sangat-sangat detail mengenai prepire guys dan aku minta pendapat nih guys ya kepada kalian guys kepada kalian guys bentar anjing ambil nafas dulu co kalian enggak ada otak ya kan masa aku ngobaco terus dari tadi enggak kalian kasih ambil nafas guys bentar guys ya ini aku mau nanya nih guys kalian ya Hah ya ini 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 nih guys bagi kalian ya ini kan aku nge-review HP kan ya ya nggak lama-lama banget ya baru setahunan lah ya ya kira-kira guys ya kira-kira menurut kalian guys apalagi yang harus ku review ketika aku ngereview prepire guys karena kan selama ini aku review ini bagian baterai bagian layar bagian panas bagian suara bagian touch delay bagian bagian naon ya bagian sinyal bagian apapun itulah ya jadi menurut kalian apalagi sih guys yang kurang dari dari review aku guys karena aku pengen review aku itu bermanfaat bagi kalian ya walaupun aku toxic ya aku minta maaf guys dikarenakan itulah reflek karena aku kesel anjing jadi maafkan aku kalau misalnya kalian ter apa ya kalian dibarahi sama orang tua kalian gara-gara nonton konten sleeping bangsat Oke ya jadi apa lagi guys coba typing dulu guys biar aku bacain guys bagian bagian meledak apa-apa nggak ada otak ya menyuruh HP meledakkan gitu ya kok kira aku ini Tero anjingnya bagian resolusi-resolusi ya kenapa aku nggak nge-review ya karena nggak terlalu penting di Free Fire dikarenakan ya aku udah set grafik di rata-tengah rata-kanan rata-kiri aku udah cukup detail untuk ngejelasin bagian grafik dari HP ini jadi nggak perlu aku set eh nggak perlu aku tanya eh nggak perlu apa sih anjing nggak perlu aku jelasin soal resolusi-resolusi dari Samsung dari apapun HP yang udah pernah aku review guys game tar guys nah ini patah-patah guys patah-patah kembali guys ya patah-patah kembali tapi ya harus dimaklumin guys bagi temen-temen yang menggunakan Samsung Galaxy A12 coba typing dong guys apakah HP kalian ngalamin hal kayak gini atau enggak guys kalau misalnya HP kalian ngalamin hal sama kayak gini berarti HP kita memang sama ya kan dengan RAM 4GB ya kalau menurutku Samsung Galaxy A12 ini masih boleh lah ya kalian kalian gunakan buat main Free Fire tapi tidak dengan pastur apalagi kalian ikuti turnamen-turnamen resmi dari Free Fire guys otomatis kalian bakal menjadi bonti-bonti bangsat oke di belakang udah ada musuh guys kita langsung aja coba ras ya ini ada satu tim guys weh weh ada orang weh weh ada orang weh tengok dulu weh ada orang bodoh kemananya orang ini eh eh looting terus lah looting terus looting terus sampai kiamat tiba bangsat anjing ada orang bodoh ini orang-orang ini ngapain di belakang bangsat bilang ada orang ada orang aku mati duluan gara-gara orang nih kalian tahu nih guys kalian tahu nih guys nah nah kan aku ditembak kan anjing pecahin kepalanya apa eh eh mana anjing nggak ada recoilnya recoil bangsat guys tinggi sekali recoilnya kalian bisa lihat guys akai nih kalau misalnya kalian nggak memakai power grip atau power grip kalian masih dibawa level 3 ini peluru kalian bakal mencat-mencat seperti anak anjing pecah kepalanya pecah kepalanya guys tapi dia terlindungi oleh krontol-krontol bangsat aku sangat tidak sabar lagi ya menunggu ya krontol di nerf dari epep ini guys karena ngeselin banget ya krontol-krontol bajingan ini guys oke langsung awas cuw awas cuw nyangkut aku bodoh ini HPnya udah mulai ngalamin nge-prem patah-patah guys ya ini kalian bisa lihat guys ini udah ngalamin yang namanya patah-patah dari Samsung Galaxy A21 ini ketika kalian dirasa oleh rame orang guys jadi aku tidak menyerahkan kalian buat aset HP ini di semua ke tuw tunggu tuh aduh 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 enggak ada lagi nggak lagi enjing enggak ada lagi enjing enggak ada lagi flora kul два gak ada lagi flora kulau nice 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 ah bangsat ini ngalamin terasa patah-patah greeting dari hp ini guys terasa patah-patah és ketika kita langsung perang-perangan nama musuh guys jadi memang aku sangat tidak menyarankan kalian untuk menjadi support kalau misal eh sangat tidak menyarankan kalian untuk menjadi raser kalau kalian menggunakan HP ni guys cukup menjadi support dan bermain di belakang ya karena ya kalian bisa lihat guys, disini udah aku set ke grafik standar aja ya nih nih nih, kalian bisa lihat ya, ke grafik standar aja aku set guys ini udah ngalamin yang kayak namanya patah-patah guys nih nih kalian bisa lihat guys, nih ya kalian bisa lihat guys ya patah-patah yang kerasa sekali guys, tapi untuk bagian responsif memang luar biasa GG Gaming guys sini lah babi, kamu mainnya jangan dari jauh-jauh bangsat, sini kau anjing, pecar palaku babi ha, ha, emosi aku bangsat ya, ngeselin banget bangsat anak-anak anjing mainnya dari jauh, pake krontol pake, pake glow wall memang anak-anak kontrol, emang emosi aku bangsat astagfirullahaladzim guys, sorry guys, sorry guys, emosi aku terbawa-bawa guys dikarenakan anak-anak anjing guys ya, mereka tidak jago main tapi mainnya di belakang-bakang bangsat memang, wah gila sih guys ya, tapi yang kalian udah lihat dengan jelas kan bagian responsif dari HP ini memang HP-HP GG Gaming guys kalian udah lihat dengan jelas kan, untuk responsifnya guys, sangat mudah sekali buat kalian pecahin kepala anak binatang guys jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian gunakan HP ini guys HP ini punya responsif yang jelas luar biasa GG Gaming ya oke, intinya aku tidak menyarankan kalian menggunakan HP ini dengan jarak jauh guys ha, oke, sorry guys, terbawa emosi ya typing dulu dong guys, em, di tempat kalian udah jam berapa guys bagian IPS bang, em, untuk bagian, untuk Samsung ya disini menggunakan game-game launcher ya disini nggak ada IPS tampilannya ya berbeda dengan Xiaomi, masih bisa aku tampilkan bagian, bagian apa sih namanya anjing? bagian IPS, tapi untuk di bagian Samsung disini nggak bisa aku tampilin guys untuk bagian IPS-nya ya dan aku juga nggak menyarankan kalian buat install aplikasi ketiga ya dikarenakan aplikasi ketiga itu juga memakan RAM dan membuat IPS kalian lebih nggak stabil dari yang sebelumnya guys jadi aku sangat tidak menyarankan kalian kalau misalnya kalian punya HP ya, pengen tes IPS-nya jangan download aplikasi dari luar guys dikarenakan ya memang aplikasi dari luar juga itu bakal memakan penggunaan RAM dan GPU juga CPU kalian guys 11.408, wah sama ya, ini 14.09, sama-sama guys, sama guys jadi ini kita sama semua ya, kayaknya kalian tinggalnya di mana guys? kalian tinggalnya di daerah WIB, WITA, WIT, atau Waktu Indonesia Mencintaimu guys 16.09, wah di mana itu 16.09? oh di Kalimantan tadi ya, GGG guys, GGG, 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 Waktu Indonesia Tengah ya wah Kutub Barat, ada seorang babang pioner ya di sana lagi nonton ya Kutub Barat, memang anak-anak anjing tinggalnya di Kutub Barat guys cara cek IPS di mana, nggak bisa cek IPS ya anjing dari tadi aku kayaknya di Brazilia terus guys, coba request guys kalian mau aku ke arah mana guys, karena disini jonanya masih cukup besar dan disini untuk baterai udah berkurang 2% ya dari 77 ke 78 tadi ya, 78 ya kalau nggak salah atau di 77 guys, coba typing di komentar guys tadi di awal match, kalau nggak salah di menit keberapa ya guys ya di menit keberapa guys, si babi ini weh anjing, berisik kali kau bangsat kok jes, ah aku kira ngapain, manggil 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 ya kan, CT guys CT, 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 sama server bodoh, marah udah di CT disini ya kan siapa dong, halo Sony Steve ya, udah di siapa ya, Sityar anak-anak anjing ya, pada minta permintaan yang aneh-aneh gitu jangan minta aku keluar server bodoh karena disini kita nyobainnya di dalam map, map dog ya kan kalian ada yang tau nggak sih guys, map dog itu map mana guys coba typing di komentar guys, ada nggak sih yang player lama kayak aku guys yang bermainnya di saat pre-pire masih kaca mobilnya itu masih warna hitam guys oke disini langsung aja guys, aku coba datengin bagian CCTV ya kita bakalan lihat sekitaran kita ada musuh atau nggak dan yap, ternyata kosong musuhnya mainnya di luar zona semua guys lamber mil bang, lamber mil, udah tutup zona-nya ya jadi nggak ada gunanya kita sampai keluar-keluar zona guys salam dari Malaysia, wah mantul ya Sony Steve ini guys anaknya Peter Parker ya guys selain menutup apa kerjaan lain bang jualan koran guys, ke Sumatera bang bang Kalimantan Timur jam 3 lewat 10 wah, berarti kita berbeda server guys ya karena aku tinggalnya di daerah WIB guys ya, kalian tadi, apa ya kalian tadi udah makan belum guys kalian udah pernah makan belum guys aku nanyain apa sih anjing tolol sekali ya gue ya ketika nggak ada musuh, aku menjadi tolol anjing nanyakin yang hal-hal yang tidak terlalu penting bang Sat guys, kalian suka makan kepala babi nggak guys? coba typing di sini guys kalau misalnya kalian suka makan kepala babi guys nanti guys, aku belum nemu musuh lagi guys bang teleport-teleport anjing ya teleport guys ya suka ya, belum tau ini gigi gamingnya suka banget, ternyata dia makan kepala babi guys apalagi bagian hidungnya kalian isep anjing ya rasanya, wah gila sih bang Sat memang anak-anak anjing makanannya aneh-aneh bang Sat penonton setia, halo Renly Prasetyo ya apa inalilahi itu cu, nggak ada otak bentar guys, bentar guys, katanya ada anime oh ya bener guys, ada anime ya guys ya langsung tembak aja darah jauh langsung tembak langsung tembak, pecai gelowala, pecai tembak pecai gelowala, pecai gelowala, eh mana anjing eh eh eh, mana, tak apa-apa aja bang tak apa-apa aja mutekan, sorry guys aku memang nggak bisa untuk menjadi seorang support ya jadi memang begitu guys nggak pernah menggunakan senjata-senjata yang ada scope guys disini kawan jeng oke guys langsung kita hadap-hadapan sama si anjing langsung kita tadap dapan kali ini guys tolong weh, tolong weh, mati pula aku nanti anjing ada orang cu, aduh 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 ngepremnya terasa guys, ngepremnya terasa guys ngepremnya terasa guys, ngepremnya terasa guys kalian bisa lihat di sini ya guys ya di sini terasa guys, terasa ngepremnya guys anjing musuhnya dimana sih bang Sat Ntar ya, aku nggak bisa mainnya kayak gini guys aku nggak bisa mainnya kayak gini guys langsung barbar terlalu aneh itu hasilnya hampir meninggal guys ngeri kali ya musuhnya nifes enggak ada nge-prem nge-prem anjing apa sih kayak gini banget cok di saat ramai musuh kenapa sih ngalamin kayak gini terus ya kan bagi temen-temen semua coba set grafik kalian ke grafik semut aja yang gunakan Samsung Galaxy A12 ini guys karena di sini aku alamin ya pecah lah bangsa eh enggak ada lagi orangnya bodoh ini pecah udah pecah pecah tuh udah pecah pecah nggak meninggal sama aku anjing mana sih ini ini kamu segini musuh ya ini musuhnya musuh musuh-musuh bosu babi ini singkong-singkong anjing ah udah kenok bah kalian lihat guys udah pecah kepalanya tapi yang nge-kill kawanku ya kan tapi kalian udah lihat kan guys ya aku menggunakan HP ini guys jarang banget kena badan guys dikarenakan responsif HP ini terlalu ngelok atas kepala anak anjingnya jadi kalau misalnya kalian berada pada depan sama anak anjing kalian sangat mudah sekali guys menjadi support mengenakan HP ini ya karena air kalian auto mengarah ke atas kepala-kepala anak-anak babi guys jadi sangat mantul sekali buat kalian gunakan HP ini buat jadi support-support player guys kalau misalnya kalian ngeras musuh kalian udah lihat berkali-kali ya di depan-depan sama musuh dan cukup rame orang HP ini ngalamin yang namanya ya gini guys kalau misalnya bisa ini ngalamin yang namanya nge-frame nge-frame di sini kalau misalnya guys aku masih di sini aja ya nih kalau misalnya lihat guys di sini aja masih ada ngalamin patah-patah yang cukup ngeganggu sih kalau menurutku kalian menjadi seorang planker atau menjadi seorang rusher guys jadi sangat tidak cocok HP ini digunakan dimana oleh seorang raser-raser gaming ya guys ya Aduh anjing enggak mati-mati bah ya kayak mana mau mati demik aja baru 40 gimana mau mati udah stress kau kurasa babi ntar guys ntar guys ntar guys ntar guys ntar guys mana sih tuh ah udahlah tinggalin wew tinggalin tinggalin jona sakit cok tinggalin tinggalin anjing koin ku ada 26 kawan gak kuripet memang anak-anak anjing aku guys sorry sorry guys bentar guys bentar guys aku hidupin temen dulu guys ya Oke hidup-hidup hidup-hidup kecoh Oke tampil global dan ya di sini global tinggal tiga masuk jona co masuk jona co udah udah sakit nih co demiknya Oh nih matiin mic on mic ya untuk suara spekernya sama guys enggak ada pengal enggak ada pengecilan suara sedikitpun ya dari Samsung Galaxy A12 ini guys cukup mantul dan enggak ada problem yang kurasain di Samsung Galaxy A12 ini dengan cara aku on mic maupun off-mic guys jadi ya kalian enggak masalah ya kalau misalnya kalian gunakan api ini tanpa menggunakan headset guys ya ya tapi kalian bakal kesusahan gitu kalau ada step di sebelah kiri dan kanan guys jadi kalau misalnya kalian pengen nyaman buat main prefire gunakanlah headset biar temen kalian juga enggak kegangguan jing ya ini kalau misalnya kita udah menuju sampai jona terakhir guys dari HP ini dan untuk bagian layar enggak ada ngalamin panas berlebih dari HP ini guys cukup stabil untuk bagian panasnya di sini untuk AnTuTu kalian bisa lihat amanah sih tahap pas 990 ini untuk suhu AnTuTu-nya 60 lih anjing 60 berapa nih cuk 65,4 derajat Celcius ya untuk bagian suhu CPU yang dideteksi oleh AnTuTu guys jadi ini cukup stabil agar masih di bawah 70 dan masih cukup nyaman buat kalian gunakan dari panasnya HP ini guys dan musuh yang tersisa lima orang lagi langsung aja kita coba untuk spray guys mana nanti musuhnya ya mana musuhnya guys dan seperti kita bakalan boyah dan permainannya juga kita bakalan berakhir setelah kita boyah guys zona menuju CT Bang Wah keren banget ya zona nya masuk ke dalam kedalam apa anjing kedalam server berbeda nanya aku enggak tahu ya guys ya ini ketika ada biru-biru ini muncul dari Samsung ya aku enggak tahu ini ngalamin yang nge-prem nge-prem kayak gitu guys dari HPnya kurang ngerti ya gara-gara apa tapi yang jelasnya itu kayaknya bisa kalian matiin guys karena itu adalah settingan dari game boosternya ya untuk menyesuaikan apa sih menyesuaikan panas dari HP kalian guys mana sih anjing musuhnya kabur dong wah kau babi gue emang ya udah ini nih guys ya ada orang kanji pecah lah babi ah kau jarak dekat pakai shotgun munih mbak aku nggak bisa mana bisa jeng lantai guys episode semua ikan namanya juga HP gg gimana jengnya HP yang langsung ngelok atas kepala anak anjing guys surprise mother fucker mati kau anjing lah boyah guys eh belum anjing astagfirullahaladzim aku kira udah boyah bangsa bentar guys bentar guys bentar guys bentar guys anjing 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 pecah lah babi aduh 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 masuk pula kau ke situ pecah kan pecah lagi anjing pecah lagi nggak ada yang nggak pecah sama aku anjing gunakan HP ini kan pecah semua bangsa bapak kau semua main sini biar pecah juga kepalanya anjing anju aduh ini ini eh mana sih selo selo tembakannya selo selo jangan tak apa-apa yang kutembak bangsat lah mana sih musuhnya anjing eh musuhnya mana anjing wah terbang dong astaga mana sih bangsa aduh udah pecah guys kepalanya guys udah pecah anjing aduh aduh bentar guys bentar guys nggak mati-mati bangsat si anjing di sini kau lah babi nggak usah lompok-lompat apa bangsat main-main-main aja nggak usah lompok-lompat telasso anjing minatang anjing bentar guys bentar guys aku sambil ngebacot sambil main ya kan memang anak anjing kesini lah maju lah maju lah maju lah anjing mainnya dari jarak jauh anak babi sini maju kok sini pecah lah aduh nggak pecah pecah anjing kepalanya guys bentar guys bentar guys bentar guys bentar guys gue pecah aja susah banget kepala si babi ini kan aku udah mainnya kayak gini aja lo padahal lihat cuman main kayak gini doang nggak berani dia maju ngelawan aku anjing maju kok bodoh maju kok sini kau sini kau sini kau sih kau aku udah jongkok anjing nggak berani dia guys udah pecah pecah kepala si bangsat ini kan ah pecah kepala enggak meninggal bangsat memang bak-bak aneh eh darahnya sedikit lagi guys wah gila sih gila banget kasih responsif apa ini guys ya depan-depanan sama anak anjing sekalian Wah gila gg gaming guys ya kalian masih muda sekali buat headshotin kepala si babi itu guys tapi sayangnya yang namanya bug damage dari prepare nggak pernah hilang dari sejak zaman Majapahit keluar guys jadi wajar-wajar aja ketika kalian headshotin kepala anak anjing itu nggak mati guys oke ya sorry guys aku terlalu bersemangat membuat demiku cuman masuk 2050 doang guys ya makasih banyak guys ya buat kalian semua udah stay tune dari tadi sampai selesai guys dan kita selesaikan yang bisa live kita kali ini guys dan intinya dari HP ini guys ya bentar dulu anjing minum dulu Bang saat ngebacot banyak-banyak minum enggak ya coba typing dulu guys di komentar guys kira-kira kira-kira nama bapak kalian siapa guys bentar guys aku minum dulu guys Oke anjing warno ya guys kalian bisa ngasih guys lagi main epp sambil ngebacot ngebacot terus-terusan kayak aku guys kalian main epp sambil ngebacot kuat-kuat gitu kan sambil ngebacot tidak menggunakan headset gitu kan gigi gimana anjing emang ya udah nggak tahu lagi guys ya oke guys suhunya udah berapa derajat Bang ya oke di sini aku kasih lihat kali kalian ya untuk suhunya di angka 62,3 guys ini untuk bagian suhu dari Samsung Galaxy A12 4GB nih sangat-sangat stabil sekali guys kalau bisa perhatiin guys di sini untuk bagian layar aja stabil di angka 40,7 derajat Celcius guys ya jadi apalagi guys yang harus kalian tanyakan di sini guys Oke untuk baterai ya di sini berkurangnya cuman 5% doang selama satu match total lebih kurang 20 menit cuman 5% doang guys itu artinya Samsung Galaxy A12 ini memiliki ya ketahanan baterai yang luar-luar biasa guys padahal kita mainnya di dalam Free Fire Max dan sini pack-nya juga udah aku download semua guys jadi aku katakan guys ya kalau misalnya kalian gunakan HP ini buat main Free Fire aku sangat menyarankan kalian set grafiknya ke grafik smooth dengan 60fps aja guys dikarenakan HP ini masih menggunakan Helio P35 jadi jangan set di grafik standar maupun di Ultra guys tapi terselah kalian ya semua kembali kepada kalian dan aku sangat-sangat-sangat menyarankan kepada kalian coba kalian menggunakan HP ini menjadi seorang support aja guys ya jangan sosokan menjadi rusher yang ngeras-ngeras musuh guys Oke jadi mungkin segini aja guys ya review aku kali ini guys makasih banyak guys makasih banyak dan makasih banyak so see you guys in the next video